Sistem terpaksa ala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni pembelajaran jarak jauh mulai dikeluhkan sejumlah siswa, termasuk di tapal batas di Kabupaten Sitaro. Selain keluhan karena rumah siswa tidak terjangkau sinyal, juga di area bisa mengakses internet tak luput dari masalah. Biaya paket data untuk internet yang mahal jadi keluhan utama. Menurut siswa, sebulan untuk paket data bisa mencapai 300 ribu rupiah. Diketahui untuk wilayah Sitaro, harga pulsa memang jauh lebih mahal. Untuk pulsa 100 ribu rupiah dihargai 105 ribu rupiah, serta untuk 50 ribu rupiah dihargai 55 ribu rupiah. Untuk pembelajaran lewat virtual dilaksanakan setiap hari sesuai jam sekolah, mulai pukul 08.00 Wita pagi hingga selesai. Bagi siswa yang tidak ikut kelas dinyatakan tidak hadir. Sementara yang tidak ada paket internet, harus segera melaporkan dan bisa dimaklumi untuk izin. Saya lebih suka belajar di sekolah. Karena terkadang kalau di rumah itu tidak semua orang tua berkecukupan untuk membeli pulsa atau memiliki uang lebih untuk kebutuhan kita dalam mencari tugas di online. Harapan saya supaya kita secepatnya bisa kembali ke sekolah. Selain Marsandar, Florian Tersita Argoni juga memiliki masalahnya sendiri. Menurut siswa kelas 10 di Siau Barat ini, belajar di rumah tidak fokus. Seringkali aktivitas selam rumah mengganggu fokus untuk bisa belajar. Hal ini mendorong dirinya menaruh besar harapan ke pemerintah untuk bisa kembali belajar di sekolah. Ya, seringkali ada karena kan lain punya aktivitas masing-masing gitu ya. Jadi kalau sementara belajar, ada lain hal, adik mengganggu atau keributan suara kendaraan-kendaraan yang lewat. Jadi mengganggu. Ya. Harapannya? Harapan untuk ke depan supaya pemerintah bisa membuka sekolah dan kami selaku siswa bisa belajar kembali seperti biasa di sekolah. Para siswi ini berharap agar pemerintah untuk segera membuka sekolah agar mereka bisa belajar secara langsung bersama guru dan dapat mengenal lingkungan sekolah. Jufri Kasumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara.